Sada ya nak, akhirnya mas ampe oge yuk di desa Matesih, Jawa Tengah, nu ayah di lereng Gunung Lawu. Mati lagi ada tugas kunjungan yuk untuk mengecek hasil pertanian di diuk. Cuna ayah panen ubi jalar, jadi mati mau pantau kualitasnya. Halo, riwoh pisan siapa mas Awang. Ini teh asistennya emak, percuma atuh bahwa payungnya transparan gie, kumaha bisa berteduh dari panas atuh. Kumaha teramang ibu bapak. Baik, baik, damang. Alhamdulillah. Sae, panenah sae. Panenah gimana, bagus pak. Bagus, bagus. Alhamdulillah ibunya. Seneng pisan emak dengernya ya, panen ubinya bagus dan hasilnya memuaskan. Kebunnya luas oge, makanya panennya dikerjakan beramai-ramai. Sakyewe bisa sampe sore selesainya teh. Makanya, ulang air nukali wati, catet, sing bener, nyak. Iyateh tanaman paling terbaik. Baik. Hayo. Olololololol. Maogye mau ikutan panen ah, biar bisa lihat langsung kualitas ubinya. Sebelum etak kudu pangkas hula batang ubinya yuk. Selamat siang, Pak Kadis. Kita itu dari kampus dinas pertanian, Pak Kadis. Kita survei, Pak. Di sini, Pak. Cari yang pake... Ulu, jadi ini Pak Kadis yang kasoh hornyu desa yuk. Selama ini teh, emak cuma denger ceritanya. Ternyata beneran kasep, Saryana. Emaknya jadi bingung. Kudu jaga image atau jadi diri sendirinya? Aduh, bikin emak deg-degan yuk. Biarin rumah pakannya, nanti kotor. Biarin yuk, nyak. Tuh, ini asistentenya. Gak pengertian, Kak Mapisan. Biarin emak seneng saatik itu kenapa tuh. Ih. Ow! Wat! Ayuh! Eh, kok sakit? Oh, sakit dengu. Aku-akak, aku, ngonok, kz. Kayaknya aku, ngonok. Aduh, sakit. Lihat, aku, kvadis. sudah ya nak malah kecangkul emak-emak lihat ubinya gede-gede bisa agung-agung tuh ini tuh ubi-ubi ungu nah terus kameramen cara nanam yang pun agak lama ini teh dari mulai ditanam sampai berbuah sampai dipanen ini sekedar itu sama 5 atau 6 bulan berarti lama ogenya tapi lihat hasilnya wuih mas akhirnya paling tilu kameramen kalau sudah ubi ungunya dikumpul jadi satu untuk ditimbang dan dijual kembali hayu atau angkat oi ih pas mau ngapain kumak wahek kumak kuat aduh nggak kuat kameramen ternyata lima puluh kilo pakades ternyata emang nggak kuat kalau sendiri kirain mate bakal kuat nah jadi berat pisannya harus gotongan tapi mate seneng bisa bareng pakades masak sopper toast biasa kameramen sadayana mak mau masak sama pakades itu untuk pakades daikun kameramen ajak masak sama lirikannya ma lirikan matamu aduh aduh nih sekarang kita mau masak apa nih krim bakalım caranya gimana krim krim brule Trem Brulé. Trem Brulé. Atau begitu nih, kebulean. Krimi Brulé. Krimi Brulé. Krimi Brulé. Jauh bisa tuh Pak Kades. Krimi Brulé. Aku kasih pisau, menjelang tusuk hatiku Pak Kades ya. Biar Pak Kades semakin terpesona sama emak, emak mau nyobain masak menu ala Perancis. Trem Brulé iyo, biasa jadi makanan penutup nutre buat dari krim dan ayah gula gosong di atasnya. Bahan lainnya ayah susu, whip krim bubuk, telur, gula pasir, garam, ekstrak panila, dan ubi ungu sebagai campurannya. Mama mau buat adonan krim bulenya. Campurkan susu, ekstrak panila, garam, kuning telur, dan whip krim bubuk. Lalu aduk sampai merata. Sementara ubi ungunya dikupasilah di kulit luarnya. Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades. Pak Kades. Kalau sudah emak kukus ubinya sampai lembut. Kira-kira satu jam dengan api sedang. Setelah dikukus ubi ungunya dihancurkan. Selanjutnya masukkan ubi ungunya hancur ke wadah aluminium foil. Ubi dipadatkan di bagian bawah lalu masukkan adonan rem brulee-nya. Tinggal di open dengan suhu 160 derajat celcius sekitar 45 menit. Aduh, Kadayana. Bentar nih. Lagi di bagian dulu emak. Asap. Asap apa miring. Aduh, asap apa miring nih. Kalau sudah, krem brulee-nya ditaburi gula pasir dan dibakar dengan blowtorch koski yoye. Tinggal nih. Gulanya harus jadi karamel. Pak Dayana, udah jadi nih. Tapi harus didinginin dulu, nek. Ada yang dingin? Belum, belum ada. Kan iya udah kakak kalah dibakar. Aku mahat sih, nah. Udah Pak Ades, tunggu dulu 40-40 hari, 40 malamnya. Enggak tuh ya, emak bercanda. Kalau ditaruh di kulkas, emak tuh. Satu jam udah dingin. Tadayana, krem gulai nanti. Matem. Ayo, sekarang kita. Tidak gini. 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 Kira itu Pak Ades masih sendiri. Tidak gini. Ya udah atuh. Emak ajak makan bareng wehnya, biar nggak salah paham. Esteban. Sedayana, ini yang namanya. Lumira di mulut, kenyang di perut. Rasanya lembut banget, Kameramen. Apalagi di bawahnya itu ada ubi ungu yang manis ditambah sama apa ini? Mewah, ya. Bukan mewah lagi Kameramen. Duh, aku gak nyangka ya Sada Yana. Dari ubi bisa diolah jadi makanan nu mewah seperti ini. Rasanya teh jadi makin enak. Warna ungu di ubi iya tinggi antosianin. Nu baik untuk penglihatan dan mencegah diabetes. Mantap surantap ya. Sada Yana. Rausisan. Sada Yana.